Sebagai tuan rumah event bertaraf internasional, Indonesia terus berbenah jelang dimulainya gelaran Piala Dunia U20 pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Di tengah persiapan yang terus dimatangkan, polemik kehadiran Timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 masih jadi perbincangan publik. Pemerintah meminta agar masyarakat tidak mencampur adukan masalah politik dengan olahraga. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mokhtar Nyabalin menegaskan, rencana keikut sertaan Timnas Israel tidak akan menggugurkan sikap dan pandangan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Pernah ada orang yang mencampur adukan antara kerja-kerja atau urusan sport dalam hadir ini adalah World Cup U20 dengan urusan politik. Namun realita yang terjadi, ada kelompok masyarakat yang menolak kehadiran Timnas Israel. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan, Hamka Hak, menilai penolakan ini salah satunya didasari prinsip Presiden pertama Soekarno yang tidak mengakui Israel sebagai negara. Penolakan terhadap Israel itu adalah berdasarkan prinsip Bung Karno, bahwa Bung Karno tidak akan mengakui negara Israel sebelum memerdekakan Palestina. Sampai sekarang prinsip itu dipegang oleh negara kita, termasuk oleh masyarakat luas, khususnya umat Islam. Oleh karena itu, maka tentu saja penolakan itu berdasarkan sejarah kita sendiri. Artinya tidak melanggar konstitusi kita, tidak melanggar prinsip. Sebelum Piala Dunia U20 tahun 2023, beberapa atlet Israel sebetulnya sudah pernah tampil di Indonesia. Di cabang olahraga bulu tangkis tahun 2015, Misha Zilberman pernah berlaga di Istora Sunayan. Kemudian, ada juga atlet sepeda Mikhail Yakovlev dan atlet pancatebi Yuval Simla. Untuk mengulas soal rencana tim Israel bertanding di ajang Piala Dunia U20 di Indonesia, sore ini kita akan mengupasnya bersama pengamat sepak bola, Wesley Huta Galung, dan tenaga ahli utama kantor staf presiden, Ali Muhtar Ngabalin. Selamat sore, Bang Ngabalin, Bung Wesley. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah kelompok dari Ormas dan juga bahkan dari Gubernur Bali yang menolak tim Israel untuk bisa bertanding di U20 nanti. Ya, wajar saja ya. Sesungguhnya wajar saja. Ini juga adalah bentuk daripada pikiran, sikap, dan pandangan warga negara Indonesia di alam demokrasi seperti sekarang. Boleh jadi karena memang belum mendapatkan penjelasan-penjelasan yang lebih detail. Penjelasan-penjelasan yang lebih mengkedepankan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan nasional maupun internasional terkait dengan World Cup U20. Jadi berbagai pandangan dari baik dari teman-teman partai politik maupun dari pihak manapun, bagi pemerintah ini sesuatu yang penting sehingga kita betul-betul memang harus lebih siap dalam menyelenggarakan event internasional ini. Sehingga kami pun dalam berbagai kesempatan dan peluang selalu kami sampaikan dan memberikan penjelasan-penjelasan ini agar setidaknya harus dikedepankan kepentingan negara, kepentingan... Oke, Pak Gabalin, ada yang mengaitkan keikutsertaan Israel ini dengan kondisi yang terjadi antara... ...tentang sikap kita terhadap kondisi Israel dan Palestina? Ya, adakah negara satu di dunia ini yang memiliki sikap seperti Indonesia sejak zaman Soekarno... ...yang begitu getol berada pada barisan terdepan untuk memperjuangkan hak-hak ke Palestina atas kebiadaban ke Israel? Tidak ada. Karena itulah maka sikap Indonesia bukan berarti bahwa World Cup U-20 dilaksanakan di Indonesia... ...kemudian sikap Indonesia untuk membela Palestina, saya maksudkan, dalam hal hak-hak politiknya untuk kemerdekaan dan berdiri di atas kaki mereka. Ini amanah konstitusi. Jadi, itu sebabnya tidak boleh dicampur adukan antara urusan olahraga... ...dengan urusan politik luar negeri Indonesia. Ingat kalimatku baik-baik itu. Kita ke Bung Wesley dulu. Bung Wesley, sebenarnya kalau dari aturan FIFA sendiri... ...bagaimana kalau Indonesia menolak kedatangan Israel? Ya, misalnya kita harus mundur ke Oktober 2019 ketika Indonesia mencoba mencalonkan diri... ...dan kita diterima oleh FIFA menjadi tuan rumah under 20. Ini sebenarnya kan sebuah pemahaman bersama. Nanti lagi kita boleh mundur bahwa, oh kenapa dulu nggak dipikirkan? Kenapa nggak dikomunikasikan segala kemungkinannya? Tadi Pak Nambalin sudah menyampaikan, ini jelas pemerintah sudah menerima Indonesia sebagai penyelenggara... ...bukan sebagai pemilik event. Kita hanya penyelenggara. Tidak ada hubungannya dengan kita mengundang negara tertentu... ...tapi negara itu berhak lolos sebagai peserta di event yang dimiliki oleh FIFA. Nah, FIFA sudah pasti mengatakan bahwa setiap peserta yang lolos di eventnya dia... ...ya berhak dan wajib tampil di semua negara yang mencalonkan diri, yang mengusulkan diri sebagai penyelenggara. Nah, komunikasi itu mungkin yang harus getol dilakukan... ...muntuk kita tidak bisa mundur lagi lah ya, dari Oktober 2019. Ya, dari sekarang ini harus disampaikan, getol disampaikan bahwa kita ini penyelenggara. Bukan kita yang mengundang Israel masuk ke negara-negara. Ya, negara host. Artinya kalau Indonesia saat itu menang bidding tuan rumah, harusnya sudah menerima konsekuensi... ...anggota FIFA seluruhnya bisa ikut serta dalam piala dunia ya? Betul, dan itu menjadikan kita negara yang besar, bisa dinilai beristilahnya... ...kita bisa menerima pembedaan antara politik dan sepak bola. Politik, ya, kita harus terus sesuai dengan komitmen kita. Kita hargai, Pak, pendiri sejarah kita, kita hargai Bung Karno. Fokus kita kepada politik, sama. Tapi kepada sepak bola, kita harus membedakan kepentingan-kepentingan itu. Jangan sampai politik itu yang dipakai kena tahun-tahun panas nih. Pak Ngabalin, paham lah. Ini tahun panasnya politik. Dipakai untuk kemudian membuat riuh suasana. Ya, ya, ya. Oke, Bu Wesley, kita ke Bang Ngabalin dulu. Bang Ngabalin, ada arahan dari Presiden Jokowi nggak sih? ke Kementerian Luar Negeri terkait hal ini? Sejak 2019, tanggal 24 Oktober 2019, ketika Indonesia ditetapkan sebagai negara host, maka Presiden telah memerintahkan Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemuda Olahraga, Kementerian Keuangan, dan lain-lain untuk mempersiapkan seluruh fasilitas-fasilitas yang dimungkinkan untuk harus segera disiapkan oleh pemerintah. Karena kita dipercayakan, kita itu menyisikan lebih kurang enam negara loh, dalam rangka memenangkan open, ya, posisi terkait dengan Indonesia sebagai negara host untuk melaksanakan World Cup U20 ini. Itu sebabnya, jangan karena kebencian kita kepada Israel, kita itu tidak berlaku adil atas kerja-kerja mereka yang ikut tanding loh, dalam zona Eropa itu begitu luar biasa. Dan yang kedua, pelaksanaan olahraga ini tidak ada urusannya dengan aturan-aturan pemerintah kita. Ini adalah seluruh ketentuan dan regulasinya dari FIFA. Posisi ini yang menurut saya harus dipahami dan dimengerti agar kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang berdaulat, bangsa yang memiliki independensi dalam melihat perkara-perkara besar. Begitu, Jan. Oke, Bang Abalin, kita ke Bang Wesley. Bang Wesley, kita bisa dapat sanksi serius nggak sih dari FIFA kalau menolak satu negara? Ya, sudah pasti ya. Ini event tanggal 20 Mei itu bukan hitungan tahun. Ini hitungan tidak ada lagi, kata mundur. Dan kalau kita, istilahnya kita menolak semua aturan FIFA yang sudah tadinya kita sepakati sebagai tuan rumah, lalu kedaulatan negara kita akan dipertanyakan bahwa kita ini komit nggak dalam hal yang kita sendiri yang mendaftar untuk sebagai tuan rumah. Dan pemerintah kita merestui Indonesia sebagai tuan rumah. Lalu tiba-tiba kita mundur. Ini akan berdampak kepada ketidakpercayaan FIFA kepada Indonesia. Segala upaya yang dilakukan oleh FIFA setelah telah gedikan juruhan. Ini kan semua beruntan ya. Kalau kita lihat tidak ada yang lepas ini dalam rencana antar pemerintah PSSI. Ya, Indonesia bisa dibekukan. Pasti, Bang Abalin. Dan yang dibukukan itu bukan hanya kita ngomong PSSI, kita federasi. Berapa banyak mimpi anak-anak, berapa banyak mata pencarian, berapa banyak perusahaan ekonomi akan terganggu di situ. Oke, tapi kan ini berbeda dengan cabang bulu tangkis, cabur bulu tangkis seperti 2015 lalu. Tidak, belum tentu ada lagu kebangsaan Israel yang akan diputar. Berbeda dengan sepak bola. Wesley, jadi gini, menjawab pertanyaan ini, jangan lupa bahwa IPU, Interparliamentary Union itu dilaksanakan di Bali kemarin. Itu seluruh bendera-bendera negara berkibar. Jangan keliru, kalau kita protes terhadap perkara ini, kenapa kemarin pada waktu parlemen Israel datang di Bali? Di Bali loh, di Bali. Tidak ada orang tuh yang ribut, tidak ada orang tuh yang bicara. Baik mereka sebagai atlet nasional Israel yang datang main di Indonesia, main di Jakarta. Kenapa? Ini ada masalah apa? Apa karena tahun politik? Apa karena mau pemilu presiden akan datang? Please deh, jangan campur-campur adukan urusan politik praktis dengan olahraga. Itu loh. Bang Amalin ke Bung Wesley dulu. Bung Wesley, kalau ada usulan terkait dengan pertandingan Israel dipindahkan ke Singapura, ini memungkinkan tidak? Ya, itu akan mengganggu harga diri kita ya. Bahwa kita yang mengusulkan dengan segala resikonya, kita sudah siap dan kemudian dilempar ke Singapura. Berapa negara yang tindak ke Singapura? Bung Wesley, bukan hanya Israel. Akan ada negara lain yang main di Singapura. Lalu bagaimana aturan kesiapannya mereka di sana? Kan tidak bisa serta-merta tiba-tiba mereka punya lapangan pertandingan, lapangan latihan yang standar FIFA. Lalu bagaimana dengan security-nya? Terjadi apa-apa? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah Singapura sebagian negara-penyelenggara? Bukan. Indonesia sebagian negara-penyelenggara. Jadi ini yang tadi saya setuju dengan Pak Ngabalin. Coba deh kita mundur lihat. Kenapa kemarin-kemarin tidak bersuara? Tapi ya Pak Ngabalin, sepak bola punya power yang luar biasa kan? Untuk mencari perhatian, untuk membuka mata orang lewat sepak bola itu powernya luar biasa. Baik, tentunya kita akan menunggu semua pihak ini satu suara terkait dengan Piala Dunia U20 dan keikutsertaan Israel. Dalam Piala Dunia mendatang. Terima kasih tenaga ahli utama KSP, Ali Muhtar Ngabalin. Dan pengamat sepak bola, Bung Wesley Huta Galung sudah berbagi pandangan di Kompas Petang.